Pertunjuk khusus pengoperasian komputer assisti tes. Sistem CAT ini didesain semudah mungkin, sehingga peserta tes dipastikan dapat mengoperasikannya, karena hanya mengklik dengan mouse untuk memilih jawaban yang tampil di layar monitor. Setelah masuk halaman login, isikan nomor induk kependudukan, nomor ujian peserta, PIN saat registrasi, dan PIN saat di ruangan. Kemudian klik login. Maka akan tampil halaman data peserta. Silakan periksa data Anda, terutama NIC, nomor peserta, dan nama peserta. Untuk data-data yang lain, jika terjadi kesalahan, nanti bisa di-update. Jika data peserta sudah sesuai, silakan klik mulai ujian. Sedang jika data peserta tidak sesuai, silakan klik batal, kemudian login lagi. Setelah klik mulai ujian, akan tampil halaman soal. Soal berbentuk multiple choice dengan lima jawaban, yaitu A, B, C, D, dan E. Untuk menjawab soal, arahkan kursor pada posisi pilihan jawaban pada huruf A, B, C, D, atau E. Kemudian dipilih dengan cara mengklik pada jawaban tersebut. Jika sudah yakin akan pilihan jawaban, maka klik simpan dan lanjutkan. Namun jika masih ragu-ragu, silakan diklik lewatkan soal ini. Maka akan berpindah ke soal berikutnya. Jika soal sudah habis pada nomor 100, maka soal akan kembali lagi ke nomor soal 1. Di bagian atas halaman ini, ada informasi nomor peserta, nama peserta ujian, batas waktu, jumlah soal, soal dijawab, soal belum dijawab, dan sisa waktu. Kemudian di samping kanan, ada informasi mengenai kotak-kotak yang melambangkan nomor soal. Kotak berwarna merah artinya soal belum dijawab, dan kotak berwarna hijau artinya soal sudah dijawab. Peserta bisa mengubah jawaban. Sebagai contoh, misal peserta akan mengubah jawaban soal nomor 5. Langkahnya, klik kotak nomor 5. Maka soal nomor 5 akan muncul. Kemudian silakan jawabannya diganti. Jangan lupa klik simpan dan lanjutkan. Karena walaupun sudah diganti jawabannya, tapi kalau tidak klik simpan dan lanjutkan, tidak akan disimpan. Jika peserta sudah selesai menjawab semua soal dan merasa yakin, padahal masih punya sisa waktu, maka bisa klik selesai ujian. Akan tampil pesan, apakah Anda ingin mengakhiri ujian ini? Jika dijawab ya, maka Anda dinyatakan selesai mengikuti ujian dan muncul halaman skor. Jika dijawab tidak, maka akan kembali ke halaman soal dengan catatan Waktu Masih Ada. Aplikasi akan menutup secara otomatis jika waktu sudah habis dan langsung muncul halaman skor. Selamat bekerja. Semoga sukses.